Pernikahan tak biasa antara Selamat Riyadi dan Rokayati di Lengkiti, Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan tuai kontroversi. Pasalnya membelai pria masih berusia 16 tahun. Terpaut sangat jauh dari pasangannya yang sudah menginjak 71 tahun. 2 Juli lalu pernikahan keduanya disaksikan kepala desa dan petugas dari Polsek Lengkiti. Sempat ditentang keluarga dan masyarakat sekitar. Namun akhirnya usai menyebut ijab kabul, pernikahan ini dicatat petugas pembantu pencatatan nikah desa setempat. Sementara menurut pihak kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, pernikahan kontroversial ini tidak pernah tercatat secara resmi di kantor urusan agama. Tidak ada pitingan-pitingan, tapi tidak ada lagi. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pernikahan itu seapabila dicatat di depan pegawai pencatatan nikah desa, dan ini penghulung kantor urusan agama. Ya kita anggap ilegal itu. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tercatat batasan minimal pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Karena itu pernikahan selama Triadi dan Rokayati dinyatakan ilegal menurut hukum. Ardian Syahno Graham melaporkan untuk NET.